Selamat menikmati Dari kisah perasul fasal 21 ayat yang ke-40 Ini adalah kesaksian Paulus kepada orang-orang yang akan membunuhnya di Yerusalem Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan Pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani Katanya Hai saudara-saudara dan bapak-bapak Dengarkanlah apa yang tidak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani Makin tenanglah mereka Ia berkata Aku adalah orang Yahudi Lahir di Tarsus di tanah Kilikia Tetapi dibesarkan di kota ini Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel Dalam hukum nenek moyang kita Sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah Sama seperti kamu semua pada waktu ini Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Sampai mereka mati Laki-laki dan perempuan ku tangkap Dan ku serahkan ke dalam penjara Tentang hal itu Baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan Yang terdapat juga di situ Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum Tetapi dalam perjalananku ke sana Ketika aku sudah dekat Damsik Yaitu waktu tengah hari Tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku Maka rebahlah aku ke tanah Dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku Saulus, Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus Orang Nasaret yang kau aniaya itu Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu Tetapi suara dia yang berkata kepadaku Tidak mereka dengar Maka kataku Tuhan Apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku Bangkitlah dan pergilah ke Damsik Di sana akan diberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu Maka kawan-kawan seperjalananku Memegang tanganku Dan menuntun aku ke Damsik Di situ ada seorang bernama Ananias Seorang saleh yang menurut hukum Taurat Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ Ia datang berdiri di dekatku dan berkata Saulus Saudaraku Bukalah matamu dan melihatlah Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya Untuk melihat yang benar Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang Tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar Dan sekarang Mengapa engkau masih ragu-ragu Bangunlah Berilah dirimu di baptis Dan dosa-dosamu disucikan Sambil berseru kepada nama Tuhan Sesudah aku kembali di Yerusalem Dan ketika aku sedang berdoa di dalam baik Allah Rohku diliputi oleh kuasa ilahi Aku melihat dia yang berkata kepadaku Lekaslah Segeralah tinggalkan Yerusalem Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku Jawabku Tuhan Mereka tahu Bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain Dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara Dan menyesah mereka Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan Aku ada di situ Dan menyetujui perbuatan itu Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya Tetapi kata Tuhan kepadaku Pergilah Sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini Kepada bangsa-bangsa lain Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya Enyahkan orang ini dari muka bumi Ia tidak layak hidup Berbahagia kita kah Yang baca firman Tuhan Menyimpan dalam hati kita Dan melakukannya di dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih Kami boleh kembali membaca firmanmu Dan merenungkan kebenarannya Hari ini kami diingatkan Bagaimana Paulus itu Sekalipun akan dibunuh oleh sutera-suturanya Tetap bersemangat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Untuk menuntun mereka juga Mengenal jalan kebenaran Sekalipun ia ditolak Tetapi biarlah kami boleh belajar Bagaimana dengan kesungguhan hati Kami boleh mengasihi orang-orang yang menganiaya kami Berkatilah apa yang kami baca dan renungkan Kira yang kau sendiri yang menuntun kami dalam kebenaranmu Di dalam Yesus juru selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mohon tuntunan Amin Setelah-setelah yang dikasihi Tuhan Kalau kita membaca Kisah Rasul Fasal ke-22 ini Kita akan seperti diingatkan kembali ya Pada PA kita Pada kisah Rasul Fasal yang ke-9 Tentang pertobatan Paulus Nah kali ini Lukas mencatatnya sebagai Kesaksian Paulus Kepada orang-orang yang akan Membunuhnya di Yerusalem Kalau kita membaca ayat ke-40 Kita akan mendapatkan informasi Bahwa bagian ini Disampaikan Paulus Di sebuah tangga Di sebuah tangga Di sebuah ketinggian Mungkin tangga ini adalah tangga untuk Masuk ke dalam Markas tentara itu Ya Dimana nanti Paulus akan ditahan ya Dipenjarakan Dan dia minta izin Kepada kepala pasukan yang menangkap dia itu Untuk boleh berbicara pada orang-orang Yerusalem yang memukuli dia Jadi kita bisa bayangkan Setelah waktu itu mungkin Paulus sedikit babak belur begitu Dan ia berkata Aku ingin bicara pada mereka Dan kemudian dia diizinkan Nah Ketika ia diizinkan Ia mulai berkata-kata Kepada orang banyak yang Mungkin mengikuti dia Sampai ke markas Tentara itu Ya Saya percaya Dia menyampaikan perkataan ini Dengan lemah lembut Katanya begini Hai saudara-saudara Dan bapak-bapak Dengarkanlah Apa yang tidak kukatakan Kepadamu Sebagai pembelaan Diri Nah dari pembukaan ini kita mengerti Bagaimana Paulus itu menyampaikan hal ini Dengan penuh rasa hormat Pada orang-orang banyak itu Bukan dengan kemarahan Dia memanggil mereka Seperti saudara-saudara Bahkan Mungkin dia melihat ada orang-orang yang lebih tua Dari dia Dia mengatakan Dan bapak-bapak Dia datang dengan kerendahan hati Ya Dan dia mengatakan Dengarkanlah saya Saya ingin menyampaikan pembelaan Saya ingin menyampaikan Kenapa Saya Menjadi seperti sekarang Saya ini Begitu ya Dan kemudian Lukas mencatat Bagaimana setelah orang banyak itu Mendengar Bahwa Paulus itu berkata-kata Dalam bahasa Ibrani yang fasih Yang baik Mereka semua diem Dan kemudian kita Mendengarkan Paulus Menceritakan kembali Bagaimana dia Bertobat Nah saya mungkin Tidak akan menceritakan Kembali pertobatannya ini ya Tetapi secara garis besar adalah Bagaimana Paulus itu Menceritakan dia dulu Adalah seorang yang Seperti Saudara-saudara yang waktu Sekarang ini Menganehnya dia ya Membenci Jalan Tuhan Itu yang Selalu dikatakannya Tentang kekristenan Pada waktu itu Ajaran Tuhan Yesus Jalan Tuhan Dia Menganiaya Orang-orang yang Mengikut Yesus Kristus Karena mereka Menganggap Ajaran itu Sesat Ajaran yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu Tidak benar Ajaran yang mengatakan Yesus bangkit Itu adalah Sesuatu Kebohongan Dan dia Bukan cuma Melawan orang-orang Yang dia temui Tapi bahkan Dia mengejar Orang-orang Yang tidak Dia temui Dia meminta Surat Puasa Dari majelis Agama Dan kemudian Dia pergi Dari rumah Ke rumah Kalau kita membaca Dan bahkan Dia pergi Mencari Orang-orang Kristen Sampai ke Damsyik Nah Damsyik ini Ada di luar Israel Setelah-setelah ya Itu di Syria Ya di sebelah utara Israel Dia pergi Kesana Bersama teman-temannya Bukan sendirian ya Untuk mencari Orang Kristen Katanya ya Supaya saya bisa Menangkap dia Dan dalam Perjalanan ke Damsyik Itulah Dia Bertemu dengan Tuhan Yesus Nah menarik ya Dalam bagian Kesaksian ini Kita menemukan bahwa Ada detail Yang ditambahkan Oleh Paulus Tidak dicatat oleh Lukas dalam Kisah Fasal-Fasal 9 Yaitu Pada siang hari Pada tengah hari Tuhan Menampakkan diri Kepadaku Dan Dia menampakkannya Dengan Menjadi Cahaya yang lebih Terang dari Matahari Di tengah hari Setelah-setelah Jadi Kita bisa bayangkan ya Tengah hari itu Matahari paling terang Bukan Tetapi Paulus itu melihat Cahaya yang lebih Terang dari Matahari Di tengah hari itu Sehingga Dia jatuh Dari kudanya Lalu dia Mendengar Suara Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya aku Dan ketika Saulus bertanya Siapakah engkau Tuhan Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Itu Kata Tuhan Paulus itu Menganiaya Orang Kristen Tidak Menganiaya Tuhan Yesus Tetapi Yesus mengatakan Akulah yang Kamu Aniaya Setelah ini Sekali lagi Mengingatkan bahwa Gereja itu Bukan gedungnya Gereja itu adalah Orang-orang yang Menjadi Tubuh Kristus Gereja itu adalah Umat Tuhan Dan Yesus Menyebut Gerejanya itu Tubuhnya ya Kalau dalam 1 Quartus Pasal 12 Kita mengerti Kita inilah Tubuh Kristus Yesus adalah Kepalanya Begitu bukan Kata Paulus juga ya Dan inilah yang Dinyatakan sendiri Oleh Tuhan Yesus Kepada Paulus Ketika Engkau Menganiaya Umatku Engkau Menganiaya Aku Sebab mereka Adalah Aku Tubuhku Kita ini Dipersatukan Di dalam Kristus Sebagai Umatnya Kita bersyukur Kepada Tuhan Itu artinya Dalam semua Pergumulan Kita Tuhan Ikut Merasakannya Tuhan Tuhan Tahu Kesukaran Kita Pergumulan Kita Dan Dia Sanggup Menolong Sotra dan Saya Ya Nah Sotra-sotra Kemudian Dikatakan oleh Paulus Karena Penglihatan Luar biasa Itu Kemudian Aku menjadi Buta Karena Terang Sangat Hebat Itu Sehingga Terpaksa Ketika Aku itu Masuk ke Kota Damsik Karena Perintah Tuhan Juga Aku Dipapah Oleh Teman-temanku Itu Karena Aku Tidak Isah Lihat Lalu Kemudian Dia Bercerita Tentang Ananias Nah Pada Bagian Ini Kita Mendapatkan Informasi Yang Lebih Jauh Tentang Ananias Yang Menyembuhkan Dia Itu Paulus Mengatakan Dia Adalah Seorang Yahudi Yang Saleh Dan Dia Dikenal Oleh Saudara Saudara Dan Ananias Itu Kemudian Berkata Kepada Dia Saulus Saudaraku Bukalah Matamu Dan Melihatlah Dan Seketika Itu Juga Aku Melihat Kembali Dan Menatap Dia Nah Setelah Jadi Penyembuhan Itu Luar Biasa Tidak Pakai Apa-apa Cuma Dengan Perkataan Saulus Berdirilah Bukalah Matamu Sudah Lalu Sulus Bisa Melihat Lalu Dari Ananias Itu Kemudian Dia Mendengar Perintah Tuhan Yang Bermaksud Memilihnya Dan Mengutusnya Untuk Menjadi Saksi Tuhan Tentang Apa Yang Dia Lihat Dan Dia Dengar Dan Yang Dia Alami Sudara-sudara Kita Mengerti Paulus Mengalami Semuanya Itu Supaya Dia Puli Menyaksikan Kuasa Dan Kekuatan Yang Dari Tuhan Nah Setelah-setelah Berikutnya Kita Menemukan Bahwa Ada Titik lagi Yang ditambahkan Dalam Kesaksian Paulus Ini Yaitu Bahwa Setelah Dia Disembuhkan Itu Dia Kemudian Bertobat Dan Dibaptis Ya Sama Dengan Tiga Ribu Orang Yang Dibaptis Pertama Kali Oleh Petrus Paulus Kemudian Mengalami Baptisan Dalam Nama Ala Bapak Ala Putra Dan Allah Roh Kudus Itu Nah Kemudian Di E17 Kita Menemukan Sebuah Keadaan Dikatakan Begini Sesudah Aku Kembali Ke Yerusalem Dan Ketika Aku Sedang Berdoa Di Dalam Bait Allah Roku Diliputu Kuasa Ilahi Nah Sudara Sudara Ini Kapan Cerita Tentang Dia Masuk Baik Allah Dan Mendapatkan Penglihatan Dari Kuasa Ilahi Ada Penafsir Yang Mengatakan Ini Sesaat Setelah Dia Bertobat Ya Tetapi Ini Bisa Jadi Paulus Lompat Dia Cerita Tentang Bagaimana Pertemuanya Dengan Orang Orang Yahudi Yang Barusan Menganeh Dia Itu Ya Dia Memang Sedang Mengadakan Ritual 7 Hari Datang Kebait Allah Berdoa Di Sana Untuk Mentahirkan Diri Karena Dia Sudah 5 Tahun Lebih Keluar Dari Israel Memberitakan Injil Pada Bangsa Bangsa Dan Sekarang Dia Kembali Dan Karena Mengikuti Adat Istiadat Orang Yahudi Dia Kemudian Lapor Pada Imam Dan Ia Mengikuti Ritual 7 Hari Pentahiran Diri Itu Nah Dalam Masa Itulah Sesungguhnya Paulus Itu Juga Mungkin Berdoa Bagi Bangsanya Dia Tahu Dia Sedang Dituduh Melawan Adat Istiadat Orang Yahudi Dia Sedang Dituduh Melawan Hukum Taurat Dia Sedang Dituduh Melawan Musa Tetapi Dia Rindu Untuk Memberitakan Injil Dan Barangkali Itu Sebabnya Dia Mau Mengikuti Ritual Orang Yahudi Seperti Kita Tahu Paulus Punya Prinsip Begini Bagi Orang Yahudi Aku Ingin Menjadi Seperti Orang Yahudi Supaya Aku Bisa Diterima Di Tengah Mereka Bagi Orang Asing Aku Ingin Menjadi Seperti Mereka Supaya Aku Bisa Diterima Di Tengah Mereka Dalam Kerinduan Itulah Sesungguhnya Paulus Itu Melakukan Ibadahnya Di Jerusalem Dia Ingin Beritakan Kabar Baik Pada Orang Yahudi Nah Sudara Sudara Itu Sebabnya Barangkali Setelah Dia Ditangkap Orang Yahudi Dipukuli Mungkin Lagi Bapak Belur Sakit Semua Ini Dia Minta Ijin Untuk Ngomong Dan Dia Berbicara Pada Orang Yahudi Waktu Aku Berdoa Itu Sebetulnya Aku Ingin Beritakan Injil Tetapi Ketika Aku Sedang Berdoa Itu Dalam Baik Allah Rohku Diliputi Kuasa Ilahi Lalu Aku Melihat Dia Yang Berkata Kepadaku Yesus Kristus Itu Dan Sekali Lagi Dia Mengatakan Ini Lekaslah Segera Tinggalkan Jerusalem Sebab Mereka Tidak Akan Menerima Kesaksian Muh Tentang Aku Jadi Paulus Diberitahu Sebetulnya Kamu Akan Sia Sia Bersaksi Pada Orang Orang Di Jerusalem Tetapi Kataku Nah Ini Menunjukkan Kerinduan Paulus Tuhan Mereka Tau Bahwa Aku Ini Juga Adalah Orang Yang Sesungguh Melawan Muh Bukan Mereka Tau Aku Ini Adalah Orang Yang Mengejar Orang Orang Kristen Dari Rumah Ibadat Yang Satu Ke Rumah Ibadat Yang Lain Memasukkan Mereka Yang Percaya Kepadamu Dalam Penjara Dan Menyesah Mereka Memukuli Mereka Seperti Dia sendiri Dipukuli Sekarang Dan Ketika Darah Stefanus Saksimu Itu Ditumpahkan Aku Menyetujuinya Aku Ada Disitu Menjaga Coba Orang Orang Yang Membunuh Stefanus Itu Jadi Maksudnya Paulus Mereka Pasti Bisa Menerima Kesaksianku Mereka Mengenalku Kok Tuhan Nah Kira-kira Gitu Tetapi Tuhan Mengingatkan Paulus Pergilah Paulus Sebab Aku Akan Mengutus Engkau Jauh Dari Sini Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Itu Nanti Yang Akan Terjadi Setelah Ini Setelah Dari Dari Tangkep Dan Akan Dibawa Sampai Ke Roma Nah Dikatakan Lukas Sampai Disitu Saja Orang Banyak Itu Mendengarkan Cerita Paulus Setelah Itu Mereka Langsung Berteriak Teriak Lagi Kenyakan Dia Dia Tidak Layak Hidup Dia Harus Dibunuh Setelah Paulus Bersaksi Dan Dia Ditolak Dia Kecewa Tidak Ya Nanti Kalau Kita Membaca Kitab Roma Yang Ditulisnya Dia Tetap Berbicara Tentang Israel Itu Sebagai Umat Tuhan Itu Bangsa Yang Kukasihi Dan Dia Punya Keyakinan Suatu hari Mereka Punakan Bertobat Karena Mereka Yang Bapak Mesias Datang Menjadi Juru Selamat Nah Untuk Pia hari ini Apa yang bisa Kita Belajari Yang pertama Saudara-saudara Saya mau Memberikan Informasi Kalau kita Baca Kisah Rasul Fasal 22 Ini Kita Mesti Menyadari Bahwa Cerita Yang Disampaikan Paulus Tentang Pertobatannya Itu Kali ini Diceritakannya Kembali Kira-kira Ya 10 Tahun Kemudian Dari Pertobat Terjadi Atau Lebih Saudara Kok bisa Gitu Saudara Kalau kita Kalau kita Menghitung Waktu Jadi Setelah Paulus Bertobat Di Fasal 9 Itu Ada Waktu Dia Bersama Dengan Tuhan Di Padang Gurun Dia Cerita Ada Tiga Tahun Aku Bertemu Dengan Tuhan Kemudian Baru Dia Ke Yerusalem Dan Kemudian Dari Yerusalem Dia Diutus Ke Antiochia Bersama Dengan Barnabas Di Antiochia Dia Tinggal Setahun Jadi Paling Tidak Empat Tahun Atau Lebih Jadi Antiochia Kemudian Dia Diutus Untuk Perjalan Penginjilan Yang Pertama Ya Tidak 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 Lama Dia Tapi Barangkali Setahun Dia Pergi Dan Pulang Ke Yerusalem Mengikuti Tidak Yerusalem Dan Kemudian Dia Sekali Lagi Pergi Dalam Penginjilan Yang Kedua Yang Kedua Ini Kira-kira Lima Tahun Baru Dia Kembali Jadi Kalau Dihitung Tanpa Jedah-jedah Sudara-sudara Itu Sudah Sepuluh Tahun Tapi Kalau Ada Jedah-jedah Jadi Ini Sebelas Atau Dua Belas Atau Tiga Belas Tahun Kemudian Karena Pasti Paulus Ada Waktu Juga Di Antiochia Di Jerusalem Dan Sebagainya Tapi Kalau Itu Baru Terjadi Kemarin Sudah Kesaksian Ini Masih Akan Diceritakan Lagi Nanti Di Pasal 26 Lukas Mencatat Sekali Lagi Itu Kira-kira 20 Tahun Kemudian Ketika Paulus Menceritakan Kisah Itu Pada Raja Agripa Itu Kejadinya Seperti Kemarin Nah Sudara-sudara Betapa Pentingnya Pertemuan Dengan Tuhan Yesus Apa Yang Membuat Paulus Begitu Bersemangat Memberitakan Injil Apa Yang Buat Paulus Begitu Tenang Menghadapi Pergumulan Apa Yang Membuat Paulus Begitu Kuat Menghadapi Ancaman Bahkan Kematian Yaitu Pertemuanya Dengan Tuhan Yesus Yang Membekas Menancap Begitu Dalam Hati Dan Pikirannya Sehingga Kejadian Seperti Terjadi Kemarin Bagi Dia Dia Tidak Pernah Bisa Lupa Dan Itu Menuntun Dia Memang Tuhan Berkali-kali Juga Menyatakan Diri Kepada Dia Tapi Kalau Kita Membaca Kesaksian Kesaksian Ini Kita Tahu Itulah Yang Buat Hidup Paulus Begitu Kokoh Setelah Karena Itu Bertemulah Bertemulah Dengan Tuhan Yesus Pertemuan Dengan Kristus Yang Terpenting Di Dalam Hidup Orang Berjaya Di Dalam Iman Pada Yesus Yang Menjadi Juru Selamat mu Yang Kau Rasakan Hadir Dalam Hidup Itulah Kau Berle Kekuatan Untuk Berjalan Sampai Kita Pulang Ke Rumah Yang Kental Ya Yang Kedua Hari ini Kita Bicara Tentang Kesaksian Paulus Apa Itu Bersaksi Saudara Saudara Paulus itu Diberitahu Oleh Ananias Tuhan Allah Yang Kita Sembah Itu Sudah Menetapkan Kamu Untuk Menjadi Saksi Dari Apa Yang Engkau Lihat Engkau Dengar Dan Engkau Alami Saudara Saudara Kesaksian Itu Bukannya Sekedar Apa Yang Kita Tahu Tapi Sungguh Sungguh Kita Alami Kesaksian Yang Indah Itu Berbicara Tentang Tuhan Yang Berkarya Di Dalam Hidupku Saya Bukan Menyaksikan Menunjukkan Kehebatanku Pengetahuanku Ya Teologiku Begitu Tapi Saya Menyaksikan Bagaimana Tuhan Itu Hadir Di Dalam Pergumulanku Ya Di Dalam Kesukaran Yang Aku Alami Bahkan Ketika Aku Menentang Dia Dia Hadir Mengubahkan Hidupku Setelah 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 Bersaksi Itu Tentang Tuhan Yang Mengubahkan Karena Itu Mari kita Merenungkan Kenapa Kita Ini Kok Tidak Berani Berjaksi Karena Kita Itu Ragu Ragu Apa Yang Saya Katakan Setelah Tidak Usah Bingung Dengan Apa Yang Saya Katakan Ceritakan Nah Karya Tuhan Di Dalam Hidup Ya Tentu Ada Metode Metode Bersaksi Yang Ada Ada EE Ada Empat Dukung Rohani Dan Sebagainya Ya Ada Buku Tanpa Kata Yang Bisa Menolong Kita Menjelaskan Secara Runtut Berita Injil Lebih Jelas Tetapi Yang Terutama Setelah Setelah Biarlah Berita Itu Bukan Cuma Kita Katakan Berita Itu Berita Yang Saya Alami Ya Bersaksilah Dan Yang Membuat Paulus Itu Bersaksi Dengan Baik Adalah Hatinya Yang Tulus Mengasihi Setelah Kalau Kita Bersaksi Mari Kita Melakukannya Karena Kita Mencintai Tuhan Dan Mencintai Sesama Kita Saya Bukan Bermaksud Menjadikannya Orang Kristen Untuk Menambah Jumlah Orang Di Gereja Tapi Kita Memberitakan Injil Untuk Menyelamatkan Dia Membawanya Dari Nerakan Kebinasaan Kepada Sorgan Kehidupan Saya Menceritakan Tuhan Yang Mencintai Saya Kepada Engkau Yang Saya Cintai Begitu Kira-kira Ya Hati Yang Tulus Itu Yang Membuat Paulus Itu Bisa Tetap Berkata-kata Dengan Baik Menyampaikan Dengan Penuh Kasih Pada Orang Yang Memukuli Dia Bersaksi Itu Karena Kasih Kepedulian Ketulusan Hati Mari kita Memberitakan Hidup kita Kesaksian Bagi Orang-orang Di sekitar Kita Sotera Mengasihi Anak-anakmu Sotera Mengasihi Istri Dan Suamimu Kita Mengasihi Keluarga Kita Mari kita Menceritakan Kasih Tuhan Kepada Kita Pada Mereka Yang Kita Kasih Ya Lalu Yang Terakhir Sudara-sudara Kadang-kadang Kita Akan Bertemu Ya Di Dalam Kerinduan Kita Kita Akan Diberhadapkan Juga Pada Ketaatan Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Inginkan Paulus Ingin Bersaksi Pada Bangsanya Tapi Dengan Jelas Firman Tuhan Mengatakan Aku Mau Bersaksi Kepada Bangsa Bangsa Lain Saudara Pergumulan Seperti Ini Bisa Ada Dalam Setiap Kita Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Tuhan Kadang Menuntun Kita Pada Maksud Yang Lain Kita Boleh Kau Berdoa Pada Tuhan Kita Boleh Menyatakan Kerinduan Kita Tapi Biarlah Kita Berjalan Dalam Ketaatan Kepada Tuhan Paulus Taat Dia Tetap Mengambil Kesempatan Untuk Memberitakan Injil Kepada Bangsanya Tapi Dia Tahu Barangkali Kesempatan Yang Terakhir Dan Betul Suraya Setelah Peristiwa Ini Paulus Tangkap Di penjara Dan Kemudian Dia Melakukan Perjalanan Perjalanan Dalam Posisinya Seperti Tawan Sampai Ke Roma Tetapi Dalam Perjalanan Itu Dia Memberitakan Injil Pada Bangsa Bangsa Sampai Ke Ujung Bumi Saya Tahu Apa Yang Seteras Alami Hari Tapi Kalau Itu Merupakan Tuntunan Tuhan Dalam Hidup Mu Taatilah Dan Tuhan Kiranya Akan Berkati Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Disurga Terima Kasih Kami Boleh Belajar Sekali Lagi Firman Tuntunlah Kami Untuk Berjalan Dalam Kebenarannya Berikan Kami Hati Yang Mengasihi Berikan Kami Hati Yang Taat Kepadamu Dan Kiranya Tuhan Engkau Membuat Kami Menjadi Saksimu Karena Kami Sungguh Merasakan Kehadiran Mu Di Dalam Hidup Kami Dalam Pergumulan Kami Dalam Perjalanan Pelayanan Kami Dalam Kehidupan Kami Menghadapi Kesukaran Dan Tantangan Dalam Masalah Masalah Engkau Yang Hadir Itu Kiranya Engkau Akan Menjadi Nyata Dan Kiranya Kami Boleh Menceritakan Itu Menjadi Kesaksian Yang Hidup Bagi Kemuliaan Mu Terpujilah Namamu Ya Tuhan Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Dalam Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Demikian PA kita hari ini Setara-setara Nanti kita bertemu Dalam Zoom Meeting GKA Immanuel Malang Jam 6 Sore Kita boleh Mendiskusikannya Bersama-sama Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.